Sebuah tradisi unik yang digelar setiap 3 tahun sekali dilaksanakan warga Grobogan bertempatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-78. Tradisi Perang Lumpur, tradisi yang cukup unik tersebut merupakan tradisi yang diadakan turun-temurun oleh warga di Grobogan. Bertempatan dengan perayaan HUT RI ke-78, warga desa Lebah Putih Berarti Grobogan bergelar tradisi kuras subur yang berada di desa mereka. Dimana subur yang dinamakan subur diang tersebut merupakan satu-satunya sumur yang tidak pernah kering di bulan kemarau dan menjadi subur kehidupan warga. Sebelum tradisi kuras subur dilaksanakan warga yang hadir di lokasi pengurasan subur serta semua perakadesa melaksanakan upacara penghormatan bendera beraputih di depan subur. Mereka menyanyikan lagu kebangsaan beraputih dengan hikmat. Setelah penghormatan bendera dilaksanakan, ratusan warga membantu dalam menguras subur. Anehnya, air yang dikuras bersamaan dengan lumpur digunakan untuk berkotor-kotoran warga melebarkan lumpur tersebut ke warga yang ada di lokasi. Walaupun harus berkotor-kotoran, warga mengaku senang mengikuti acara perang lumpur. Tidak ada perasaan dendam ataupun marah saat muka dan anggota badan mereka diolesi lumpur oleh peserta yang lain. Warga masih percaya dengan tradisi nenek moyangnya yaitu menggunakan dunak atau bakul besar dari ayaman bambu untuk menguras subur. Untuk menambah beriaya acara kuras subur, diang ini diisi dengan hiburan gendingan langan tayup sehari semalam. Ini acara tradisi tiga tahunan pengurasan sumurnya. Kenapa ini bermandu-mandu di lombor, Pak? Itu kan mudah tradisi dari zaman dulu. Kita sebagai wabda di sumurnya putih, mensukuri adanya sumber di sumurnya. Ini tidak ada yang marah gimana gitu, Pak? Tidak ada yang marah? Tidak ada. Tidak pernah kering, Pak? Sumbernya tidak pernah kering, Pak? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Apa wajahnya, Pak? Tidak biasa, ada tradisi. Di salam kompetisi ini, Pak. Kalau baru pasang. Tidak marah atau gimana, Pak? Tidak ada yang marah. Biasa, ada. Tidak ada tradisi. Tradisi yang dilakukan turun-tepurun tersebut merupakan sebuah kebudayaan yang selalu diuri-uri oleh warga. Eko Agung, Soparang TV.